Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama adalah wajib hukumnya bagi setiap organisasi perangkat daerah untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimum agar setiap OPD tadi sanggup memberikan pelayanan dengan standar tertentu yang sesuai dengan kebutuhan publik. Karena itu dalam seleksi pejabat ESLON itu harus mampu atau punya kemampuan untuk menyusun dan menyediakan pelayanan publik berbasis SPM yang menjadi salah satu kriteria. Jadi untuk jabatan-jabatan tertentu, setiap pejabat ESLON harus mampu untuk membuat standar pelayanan minimum. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ditetapkan sistem pengaduan pelayanan publik yang terbuka sebagai mekanisme untuk perbaikan kualitas pelayanan publik. Dan yang ketiga, ada berbagai keluhan tentang apa yang dinamakan dengan perizinan maupun yang lainnya. Oleh karena itu, kami harus melakukan untuk semua perizinan harus dikelola secara terbadu satu pintu. Sehingga seluruh pelayanan didapat oleh masyarakat dengan pasti. Dan yang keempat, dalam praktiknya, ternyata di dalam pelaksanaan untuk perizinan-perizinan ternyata masing-masing OPD masih melakukan itu. Oleh karena itu, itu harus disatukan sehingga ketika memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat, masyarakat tahu dia harus kemana dan dia mendapatkan pelayanan yang secara teknis mudah untuk dia dapatkan. Ini beberapa hal yang bisa kita lakukan di dalam kepentingan untuk menyediakan pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Baik, masih ada waktu lagi, Ibu? Dipersilakan untuk menambahkan sedikit? Oke. Baik, kita menunggu sampai waktunya habis tadi. Kita sudah mendengar bagaimana visi-visi dan gagasan. Sampai jumpa.